Ya, Timnas Indonesia akan menjamu Bangladesh dalam laga uji coba yang digelar di Stadion Sijalak Harpat, Bandung pada Rabu 1 Juni 2022 pukul 8 malam waktu Indonesia Barat. Dalam konferensi press, Sintai Yong mengkomprimasi kondisi pemain-pemainnya. Dia mengatakan, saat ini kondisi pemain sangat baik, apalagi saat latihan pemain terlihat cerah. Pemain sudah siap menantikan laga melawan Bangladesh dan akan memberikan yang terbaik lawan Bangladesh. Namun untuk Egi Maulana, Sintai Yong memberikan jawaban yang berbeda. Dia mengatakan, saat ini kondisi pemain sangat baik, saat latihan pemain terlihat cerah, namun Egi tidak akan bermain. Jawaban ini sekaligus mengkonfirmasi bahwa Egi Maulana tidak akan bermain saat Indonesia melawan Bangladesh. Dalam sesi tanya-jawab dengan wartawan, seberapa pentingkah pertandingan persahabatan dengan Bangladesh, Sintai Yong mengatakan bahwa, saya akan menguji suasana organisasi tim seperti apa dalam pertandingan nanti, apalagi kami akan menghadapi Kuwait, Nepal, dan Jordania di kualifikasi Piala Asia 2023 nantinya. Jawaban Sintai Yong juga diaminin oleh Kapten Timnas Indonesia, Fahruddin Arjanto. Fahruddin Arjanto mengatakan, kami senang laga bisa dihadiri penonton, itu yang kami nantikan. Laga itu juga dapat menaikkan peringat kami di FIFA. Semoga kami bisa melaksanakan perintah pelatih dan menunjukkan performa terbaik. Menjelang laga ini, pelatih Timnas Indonesia Sintai Yong mendapatkan kabar baik. Pemain andalanya di posisi fullback kiri, dalam dua tahun terakhir, Pratama Arhan sudah ikut berlatih bersama Timnas Indonesia. Kehadiran Pratama Arhan membuat Sintai Yong yang tak lagi pusing mencari pemain di area kiri pertahanan. Sebelumnya, di SEA Games 2021, Sintai Yong sempat kebingungan mencari pemain andalanya di sektor tersebut. Kemudian untuk posisi gelandang double pivot, ada Rahmat Irianto dan Maklok. Pasangan yang sebelumnya pernah dipasangkan di SEA Games 2021 di Vietnam. Selanjutnya, Sandil Ramdhani sebagai winger kanan dan infanjaya di sisi sebelahnya. Laga ini dipercaya bakal menjadi momen comebacknya Stefano Lilipali setelah tiga tahun terakhir absen membela Timnas Indonesia di laga kompetitif. Stefano Lilipali bakal beroperasi sebagai second striker mendukung penyerang tunggal Muhammad Rafli.